Intro Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel AMD Supriyadi Andi Nah, video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mempercepat video dengan berkali-kali lipat Nah, tentunya ada beberapa potongan-potongan video kita yang ingin kita percepat Untuk mengefesensikan waktu agar video kita menjadi video yang berkualitas Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Canmaster Kita klik dan kita pilih rasio 16 banding 9 Nah, disini langsung saja kalian masukkan video yang akan kalian percepat Seperti biasa kita masuk ke media, kita klik media Lalu kita cari video yang akan kita percepat Misalnya saya pilih video saya yang ini Oke, langsung saja kita klik Checklist Nah, video ini Akan kita percepat Bagaimana caranya Sebelumnya disini saya potong dulu ya teman-teman Kita pangkas ke kiri Oke Kita reply terlebih dahulu Ini video sebelum kita percepat ya teman-teman Bagaimana cara kita mempercepatnya Kita langsung saja klik video yang sudah kita masukkan Nah, disini teman-teman Ada kontrol kecepatan Langsung saja kita klik kontrol kecepatan Nah, disini kontrol kecepatannya kita naikkan Kita naikkan ke atas Tapi ingat teman-teman Untuk menaikkan kecepatan Teman-teman jangan langsung full ke atas ya Karena ini bisa mengakibatkan video kita Seperti macet-macet gitu loh teman-teman Yang berputar hanya suaranya saja Nah, bagaimana solusinya Solusinya adalah Kita harus mengekspor terlebih dahulu Video yang kita percepat ini Lalu kita simpan ke galeri Setelah tersimpan di galeri Kita percepat kembali Oke Nah, kita coba Ini Kita coba putar Nah, disini kan sudah cepat ya teman-teman Nah, untuk mempercepatnya kembali Teman-teman langsung saja Video ini tadi Kita simpan ke galeri Kita simpan ke galeri Kita ekspor Seperti biasa kita ekspor Nah, setelah di ekspor Teman-teman masukkan kembali Videonya Yang sudah masuk ke galeri Kita masuk lagi Ya Nah, kita cari video Yang sudah kita percepat tadi Yang sudah kita ekspor Nah Oke, kita klik Ini tadi video yang sudah kita ekspor ya teman-teman Nah, kita Percepat lagi Kita klik Oke Klik Kontrol kecepatan Kita naikkan lagi Ya Seperti ini Kita coba Nah, teman-teman Lebih cepat bukan? Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa